Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat datang di acara online simposium The Use of Hydrolyzed Rice Protein Formula for House Milk Protein Allergy Acara ini diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Cipto Nahum Teramo Bekerja sama dengan Ordesah Indordesa Saya, Dr. Cahyani Gita Ambarsari Biasa dipanggil Dr. Cah atau Cah Akan berperan sebagai moderator yang akan memandu acara ini Mulai dari saat ini jam 1 sampai dengan 2.30 jam ke depan Acara berakhir pukul sekitar 3.30 sore Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu peraturan online simposium sebagai berikut Peserta harap mengkondisikan audio selalu dalam keadaan mute Bagi peserta yang ingin bertanya, harap menuliskan pertanyaannya menggunakan fitur chat pada forum Pertanyaan akan dipilih dan dibacakan oleh saya selaku moderator Peserta yang tidak dapat menjaga kondusivitas harap meninggalkan forum Kegiatan online simposium ini telah diakreditasi oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia Dan seluruh peserta akan mendapatkan e-certificate dengan minimal kehadiran 60 menit E-certificate akan dikirimkan oleh panitnya ke email peserta maksimal 14 hari sejak acara ini Para dokter tidak perlu menulis data diri berupa NPA di kolom chat Karena daftar kehadiran peserta sudah otomatis tercatat pada saat peserta login di acara ini Peserta dapat menuliskan NPA dan polling pada konten register NPA dan polling Jadi semua para dokter anugerah menulis identitas di kolom chat ya Nah terlebih dahulu saya melihat dulu berapa banyak orang yang sudah hadir pada webinar ini Dari 1.195 peserta yang terdaftar Saat ini sudah 345 peserta spesialis anak bergabung dan terus saik Nah acara ini akan disambut oleh Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM Profesor Dr. Dr. Aryono Hendarto SPAK MPH Namun karena beliau berhalangan hadir pada saat ini Maka akan diwakili oleh Dr. Fatima Safira Alatas Spesialis anak langsungkan PhD Dr. Safira silakan dokter sambutan dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak Terima kasih dokter Cahyani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua Saya selaku perwakilan dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak Mengucapkan terima kasih pada seluruh narasumber Moderator serta peserta yang sudah aktif hadir di acara PKB ini Selamat pagi Terima kasih telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali Untuk mendengarkan pengetahuan terbaru seputar update kesehatan anak Khususnya di bidang nutrisi dan alergi pada hari ini Seperti biasa alergi susu sapi sudah sangat banyak pada praktek sehari-hari kita Dan banyak sekali pengembangan tentang formula untuk alergi susu sapi Untuk anak-anak yang tidak bisa mendapatkan ASI Tapi tentunya kita sebagai dokter anak terus harus mendukung keberhasilan ASI Untuk mencerdaskan anak-anak kita dan tidak memaparkan pada alergen pada masa dini Jadi Prof Zaki tidak perlu capek-capek untuk mengatasinya di kemudian hari Karena anaknya dari kecil sudah dipaparkan dengan alergen ya Prof Karena selalu ASI yang terbaik So I just said that Khusus milk allergy nowadays are getting common in our daily practice And we often have some patients with cow's milk allergies Since neonates until around 3 years old And lots of formula now being introduced for our children And so I think it's good if we can have some knowledge Which one is better or which one can be used For the substitutes of the breast milk But of course breast milk is the best So as a pediatrician, also a doctor We should promote the use of breast milk And I know that you are talking about Today you will talk about lactose Is it essential or not Of course I think it is essential So if you want to share something Please share for adding our knowledge But please I think you should put Which one that could be substituted For not having lactose For the milk of course the formula Pada hari ini kita akan kedatangan 3 pembicara Terima kasih pada Prof Zaki Thank you for Dr. Teradilos Dan Dr. Prof Sudung Semua pembicaranya ada Profesor Dan moderator kita hari ini Dr. Jayani yang aktif Selalu untuk menggalakkan bahasa Inggris ya dok Di kalangan pediatrics dan teman-teman Mudah-mudahan pada hari ini kita dapat knowledge yang baru Serta untuk memperpanjang, mengembangkan keilmuan kita sehari-hari Again thank you Profesor Teradilos Dr. Prof Zaki Prof Sudung Serta Dr. Cahyani Yang sudah meluangkan waktunya Terima kasih juga pada mitra hari ini Yang selalu setia untuk mendukung Perkembangan ilmu kesehatan anak Di Indonesia Demikian saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you very much Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Dr. Safira Nah demikian adalah sambutan dari Mewakili Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Anak Nah kepada para dokter spesialis anak Kolega, profesor, dokter sekalian Kita hari ini sudah menyusun agenda Apa saja yang akan kita simak Sampai dengan jam 3.30 sore nanti Ada tiga pembicara Yang pertama adalah Profesor Sudung Akan menyampaikan topik etik selama 15 menit Yang kedua adalah Profesor Ira Storta Dari Spanyol akan menyampaikan topik Tentang apakah laktos dan Oh maaf, maaf Do we really need laktos and cause milk proteins To feed our babies Namun nanti di dalam presentasinya ini Beliau akan juga membicarakan tentang Rice Hydrolysate Formula Selama 30 menit Dan yang ketiga Profesor Zaki Udin Yang sudah tidak asing lagi Beliau akan menyampaikan juga mengenai Peran Rice Hydrolysate Formula Untuk CMP Alergi Nah jadi saya sarankan Ini presentasinya sangat menarik Baru dan informatif Sehingga para dokter spesialis anak sekalian Mohon jangan beranjak dari layar Dari video, dari audio Sampai dengan jam setengah 4 sore nanti Karena ada banyak hal Yang baru yang mungkin akan perlu kita praktekan Dalam aktivitas kita sehari-hari di dunia kedokteran Ataupun di dunia praktik ilmu kesehatan anak Mari kita mulai dengan Pembicara pertama terlebih dahulu Baik, pembicara pertama adalah Superordinat saya Di Divisi Nefrologi Anak FKUI NICM Beliau adalah Profesor Doktor Dr. Sudung Olawan RDD Spesialis Anak Konsultan Beliau lahir di Bali G Saat ini sebagai staff pelajar Beliau dalam ilmu kesehatan anak FKUI RSTM Mendapat gelar dokter umum dari FKUKI Jakarta Spesialis ilmu kesehatan anak Dari FKUI Jakarta Menjalani fellowship nefrologi di Belanda Mendapat gelar spesialis anak konsultan nefrologi Dan dokter ilmu kesehatan anak Dari FKUI Jakarta Dan tahun ini beliau mendapat gelar sebagai guru besar ilmu kesehatan anak FKUI Selamat Profesor Sudung Nah topik Profesor Sudung hari ini adalah House rights as a patient A reminder Waktunya 15 menit Profesor Sudung ini adalah hari minggu yang cerah sekali Untuk menyimak topik etik tentang anak Profesor Sudung 15 menit waktunya Silakan Prof Sudung Terima kasih dokter Cahiani Terima kasih untuk semuanya Gua Taf Ternun Spesialis ilmu kesehatan Prof. Radilos Terima kasih Prof. Jaki Dan semuanya Pagi ini Eh sore ini saya akan mengajukan sedikit Mengingatkan kita kembali tentang hak Seorang anak Sebagai patient Kita tahu bahwa Semua orang bisa jadi patient Dan ada hubungan antara Patient dengan Anak Dan itu hubungan yang sangat unik Cuman agak berbeda dengan hubungan kita Dokter dengan patient dewasa Karena kalau patient dewasa Itu akan lebih mudah Terima kasih Kepada anak ada hubungan Yaitu hubungan anak dengan patient Hubungan anak dengan orang tua Dan hubungan anak dengan orang tua Nah oleh karena itulah Malah Di dalam menghadapi patient anak ini Akan lebih rumit dibandingkan dengan Menghadapi patient seorang dewasa Slide Kita tahu bahwa Patient Ada berbagai macam masalah Karena Masalah itu Maka dia datang ke kita Untuk Minta penyelesaian masalah Yang mereka hadapi Baik Masalah dari anaknya Maupun dari orang tuanya Masalah itu bisa karena penyakitnya sendiri Manifestasi klinisnya Yang sering membuat Anak itu Merasa tidak Dan aman Sakit Tetapi juga karena tindakan yang kita lakukan Atau pemeriksaan yang kita lakukan Ada banyak hal pemeriksaan yang kita lakukan Di sarana kesehatan Apakah itu mengambil darah Merupakan tindakan yang juga Membuat mereka tidak nyaman Kemudian mereka Memasuki lingkungan yang berbeda Dengan Tempatnya karena mereka Masuk di rumah sakit Apakah itu pasien rawat jalan Atau ratina Kemudian selain itu Ada masalah pada orang tua Karena orang tua punya Kesuka sendiri Yang harus terlibat Dalam urusan Termerawat anaknya Hal lain dari masalah pada pasien anak Ini adalah lingkungannya Dia terpisah dari teman-temannya Dan tempat yang bermain Sehingga mereka tidak lagi bisa bermain Dengan teman-temannya Pendidikannya juga akan terganggu Karena dia tidak bisa mengikuti pendidikan secara biasa Nutrisi demikian tergantung penyakitnya Kemudian stimulasi Maupun imunisasi juga akan menjadi masalah Transportasi Karena mereka menjadi Butuh transportasi dari tempat mereka Tinggal ke tempat layanan kesehatan Masalah komunikasi Dan juga masalah biaya Karena mereka harus mengeluarkan biaya Yang jumlahnya Bervariasi Tergantung pada penyakitnya Jenis pemeriksaan Dan jauh dekatnya Dengan layanan kesehatan Nah oleh karena itulah Di dalam tata laksana pasien Kita harus memperhatikan Hal yang tadi Kita tahu bahwa Tata laksana pasien itu Bukan hanya tata laksana medis Bukan hanya tata laksana bedah Atau nutrisi atau fisioterapi Juga tata laksana sosial Tetapi Kita harus menyadari bahwa Pasien punya hak Anak juga punya hak Jadi dia sebagai anak Dan sebagai pasien punya hak Dalam hal memperoleh pelayanan kesehatan Silahkan Sebelum kita bicara mengenai hak seorang anak Maka ada beberapa Kewajiban yang tercantum Dalam undang-undang pelindungan anak Seorang anak harus menghormati orang tua Wali dan guru Seperti banyak kita Selama ini Mencintai keluarga Masyarakat dan menyanyi temannya Mencintai tanah air Bangsa dan negara Dan menggunakan ibadah Dengan ajaran agamanya Dan melaksanakan etika Dan ahlak yang mulia Jadi ya Anda juga Harus melakukan Etika dan ahlak Slide Nah Anak Sebagai pasien punya hak Dan saya katakan Punya hak sebagai anak Dan juga sebagai pasien Slide Kadang-kadang Di dalam hal seperti ini Kita sering melupakan Bahwa dia punya hak Sebagai anak Seorang anak Punya hak Atas nama Dan identitasnya Sehingga Akanlah eloknya Kalau dipanggilin Namanya Bukan nama orang Tuhannya Dia juga punya hak Untuk hidup Tumuh dan berkembang Dan punya Hak untuk mempartisipasi Sesuai dengan Harkat mertabatnya Sebagai seorang anak Hak untuk mengatau Orang tuanya Dan hak untuk Dibesarkan dan Diasuk oleh orang tuanya Serta Hak memperoleh Kebebasan Sesuai dengan Ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku Berikut Hak perlindungan Seorang hak Seorang anak mempunyai hak Untuk mendekat perlindungan Karena kita tahu Seorang anak itu Masih Di bawah Asuhan orang tuanya Dia punya hak Mendapat perlindungan Dari kekerasan Dari Penganiayaan Penyiksaan Penjatuhan Hukuman yang tidak Manusia Diskriminasi Penelindungan dari Eksploitasi Eksploitasi ekonomi Apapun seksual Ketidaman Ketidakadilan Maupun perlakuan Salah lainnya Jadi Anak itu punya hak Untuk dilindungi Dari berbagai macam hal Yang bisa Menyertelakkan Dia Slide Berikut Selain itu Anak juga punya hak Untuk melakukan kegiatan Kita sehari-hari Punya hak Untuk berfikir Dan ekspresi Kemudian Menari Menerima Mencari Dan memberikan informasi Sebetulnya Kecerdasannya Anak juga punya hak Untuk beristirahat Dan memanfaatkan Untuk luangnya Bermain Bergaul dengan sebawah Berdekreasi Maupun berkreasi Ini punya hak Dan ini yang barangkali Harus diperhatikan Terutama pada Anak-anak yang sedang Dirawat rumah sakit Slide Kemudian Seorang anak Punya hak Untuk memperoleh Informasi Memperoleh Informasi hak Dan kewajibannya Sebagai pasien Memperoleh Informasi Mengenai Tata tertib Apa peraturan-peraturan Di tempatnya Dia dirawat Dan memperoleh Semua Hal-hal Yang terkait Dengan penyakitnya Sendiri Di dalam Dia dirawat Perawatan Dia punya hak Untuk memilih Seorang dokter Sama Sementara pasien lain Lalaupun Dia misalnya Suatu hal Tidak menyenang Menyukai dokter lain Dia sudah punya hak Untuk memilih Seorang dokter lain Dia punya hak Untuk memperoleh Pendampingan Pada masa Keadaan Kritis Pada Keadaan Keluarganya Kemudian Dia memperoleh Hak Untuk memperoleh Semua Tindak-tindakan Yang dia peroleh Baik itu Mengenai Diagnosis Tata laksana Kronosis Untuk efek samping Tindakan Dan ini harus Kita jelaskan Kepada anak Sebelum Kita melakukan Semua Tindakan-tindakan Tersebut Dan ini harus Diinformasikan Dijelaskan Kepada anak Sesuai dengan Umurnya Bagaimana Nanti mereka Menangkap Apa penjelasan Dari kita Slide Seorang anak Anak juga Punya hak Untuk menyampaikan Keluhan Apa yang Dialami Selama Dia dirawat Dia punya Hak Menyatakan Bahwa Penyakitnya Apa yang Dia rasakan Dan Mengenai Pelayanan Yang dia peroleh Selama dia dirawat Slide Anak-anak yang mempunyai Keadaan khusus Penyandang cacat Juga punya hak Untuk memperoleh Sesuai dengan Keadaannya Memperoleh Untuk mendapatkan Pendidikan luar biasa Memperoleh Rehabilitasi Dan memperoleh Pemeniharaan Sesuai dengan Apa yang Dialami Dan anak-anak yang Punya Kekungguan khusus Juga mendapat Pendidikan khusus Nah Melihat ada Hal-hal Seperti ini Maka Seorang Anak Itu Perlu Mendapatkan Penjelasan Dari kita Bagaimana Kita menjelaskannya Maka Maka Kita harus Melakukan Pendekatan Kepada Anak Bagaimana Kita melakukan Pendekatan Agar Pelayanan kita Dapat diterima Dengan baik Oleh pasien Kita harus bersikap Diantal Kita menunjukkan Empati kita Bahwa Kita Paham Bahwa tidak mudah Menjadi seorang pasien Sebelum berikan Penjelasan Atau apapun Kepada anak Tenangkan dulu Dan dengarkan Apa Yang disampaikan Oleh anak tersebut Tanpa Kita Interupsi Slide Tangkapi Keluar dengan Segera Ajukan Pertanyaan terbuka Apa yang dirasakan Dan apa yang Disampaikan Kita harus sensitif Dan gunakanlah Kalimat yang sesuai Dengan situasi Hindari Respon defensif Bagi kita Apabila kita menjelaskan Kepada pasien Dan perhatikan Body language Dari seorang pasien Sebagai Akhir dari Penjelasan saya ini Bahwa Di dalam Tata 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 Seorang pasien Karena Anak punya hak Baik sebagai Anak Maupun Sebagai pasien Nah Oleh karena Itu Di dalam Tata Tata pasien Kita Bukan hanya Menyembuhkan Seorang pasien Tetapi Juga Harus Memberikan Perhatian Kepada pasien Agar Agar Apa Yang Kita Sampaikan Dan Apa Yang Dikam Pasien Tadi Dapat Menyenangkan Memperoleh Hasil Sesuai Dengan Keinginan Mereka Terima Kasih Barangkali Yang Saya Sampaikan Pada acara Singkat Ini Mudah-mudahan Ada manfaat Untuk Kita Agar Kita Jangan Sampai Melupakan Hak Seorang Anak Meskipun Dia Dirawat Di rumah Sakit Terima kasih Mohon maaf Apabila Hal yang kurang Berkenan Selamat Siang Terima kasih Banyak Prof Sudung Selamat Selamat Prof Sudung Highlight Yang sangat Baik Sekali Jadi Tugas kita Sebagai dokter Spesialis Anak Itu Tidak Hanya Untuk Cure Tapi Juga To Care Terima Kasih Banyak Prof Sudung Sudah Memberikan Gentle Reminder Kepada Kami Semua Tentang Beran Dokter Anak Itu Tidak Hanya Medis Tetapi Juga Aspek Lainnya Diluar Itu Sehingga Kita Harus Menyimak Bagaimana Pendapat Anak Dan Bagaimana Cara Penyampaian Yang Khusus Kepada Anak Agar Mereka Dapat Mengerti Dan Dengan Menyimak Bagaimana Pula Respons Penerimaan Mereka Terima kasih Banyak Prof Sudung Ini Tentu Amat Sangat Bermanfaat Sekali Untuk Praktek Kita Sehari Sekali Terima 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 a pediatric gastroenterologist whereas our third speaker is from the allergy and immunology division so we are going to gain two different perspectives I don't think that it is going to be different but perhaps they are going to be supportive to talk about this rice hydrolysate formula so the second speaker Professor Ira Storta so that's the way he wants us to call him to address him so he is a pediatric gastroenterologist currently works at a university hospital in Spain so he has the training as a pediatric gastroenterologist in Spain in Switzerland also in Birmingham and London UK so I received his CV and if I require to read all of his publications and his achievements I think that will take a lengthy period of time but then I can make it brief that among of his publications he has written plenty of articles majority of them correlates well with the celiac disease and IBS and today his title is do we really need lactose and cow's milk proteins to feed our babies however in his talk today he is going to talk more about the rice hydrolysate formula as well and as an additional information Professor Ira Storta gained his professorship in 2013 and he also has a hobby which has been challenging to be done within the last one and a half years because his basic hobby is traveling he likes to travel however currently he only can do the online travel so without further ado please help me welcome Professor Ira Storta to share us about the rice hydrolysate formula Professor Ira Storta the screen is yours yay my apology Professor Ira Storta so I think you need to unmute yourself oh baik tampaknya ada sedikit kesalahan tidak apa-apa jangan sedih ini saya melaporkan terlebih dahulu laporan dari pandangan mata bahwa dari 1.258 spesialis anak yang meregistrasikan diri untuk aktif dalam acara ini saat ini sudah ada 712 orang partisipan jadi sudah lebih dari separuh nah para profesor dokter dokter spesialis anak silakan menyampaikan pertanyaannya di kolom chat dan nanti akan kami bacakan akan saya bacakan dan ajukan kepada para pembicara pada hari ini jadi jangan sungan-sungan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat ya dan kepada para peserta saat ini tidak perlu untuk menurutkan identitas di kolom chat terima kasih terima kasih kamu datang kembali terima kasih 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 but this will not be the subject of the stock over the last century the world has known a dramatic decrease in infectious diseases incidents together with an inverse trend in prevalence of immune mediated diseases like autoimmune diseases like like type one diabetes cross disease or asthma professor yeah my apology so um could you please uh share the slides i'm i'm not sharing the slides so sorry yes never mind however however your speech was clearly audible so it was clear okay hold down a second it disappears yeah this happens no worries so sorry so sorry again okay is that all right so um perhaps you need to yeah and i'm going to hide on this okay perfect so what was i uh as i say that there has been a dramatic decrease in infectious diseases and and the opposite uh trend has been seen with allergic diseases over the last 70 years or so so the 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 overall incidence of allergic diseases has increased and among those uh allergic diseases also the hospital admissions and the prevalence of food allergy as you can see in in this slice apart from apart from obvious cosmic protein allergy around 55 percent of infants will suffer from chronic digestive troubles like reflux constipations diarrhea or skin reactions during their first months of life and perhaps one-third of these digestive disorders can also be attributed to cosmic protein allergy 60 percent of these children so around 30 percent of children of the totality of infants will be prescribed in special formulas to treat these disorders between 7 and 15 percent of infants are supposed to have some kind of cow's milk intolerance and half of them are suspected to have cow's milk protein algae either ig or non ig mediated in order to study the real prevalence of cow's milk protein allergy the european union supported 15 years ago a study in which 67 centers from 24 different countries from europe africa asia and americas participated unfortunately has a large geographical differences were found perhaps due to the prevalence differences or also to differences in medical care accessibility or both anyway we can assume that in most countries cow's milk protein allergy will affect around two to five percent of infants diabetes diagnosis is based in clinical symptoms like skin reactions for ig mediated allergy or abdominal pain and diarrhea for lactase deficiency or non-ig mediated allergies and it's also based on biologic tests like specific ige for ig mediated allergies or hydrogen breath test or fecal ph and reducing substances for lactase 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 deficiency unfortunately there are not accurate biologic tests to help with the diagnosis of non-ig mediated allergies but almost in all circumstances a positive challenge test is required to confirm the suspicion of cow's milk protein allergy or lactase deficiency only if the infant has infected with life threatening symptoms like an anaphylactic shock could the challenge be avoided therefore to make accurate an accurate diagnosis of cow's milk protein allergy the infant must present a full recovery of symptoms after being put on a full exclusion diet as we know specific ig can help with the diagnosis but in most cases we'll have low positive predictive value and low negative predictive value even if symptoms of ig mediated allergy are present but the golden standard continues to be a positive challenge with relapse of symptoms with when cow's milk protein or lactose are reintroduced the challenge should be done between two and four weeks after after excluding cow's milk protein from diet because if cow's milk is reintroduced later the risk of a more severe reaction is more likely to occur as i have said in case of doubt or to confirm the allergy the challenge should be done no later than four weeks after the beginning of the exclusion diet the challenge can be done at home only if the initial symptoms or the initial episode was mild and if no more than four weeks have passed since exclusion diet was established in other circumstances the challenge has to be done in hospital or at least in a clinic with the treatment of cow's milk allergy is the full exclusion of cow's milk protein and the nutritional treatment is the cow's milk substitute there are basically four different kinds of cow's milk substitutes we have soy formula that is obviously different from cow for soy milk extensive hydrolyzed cow's milk protein based formulas elemental formula or amino acid based formulas and for the last 15 years or so in europe we've had a partially hydrolyzed rice formula and a therapeutic option to substitute milk in in children with cow's milk allergy let's go for the first of it soy formula it has advantages it's cheap it has also problems most scientific societies they don't recommend to use soy formula in infants with an age below six of six months of age and it has another disadvantage it's effective to treat ige mediated allergies but 10 to 40 percent depending on the country of children with non ig medated allergies will develop similar symptoms if they are put on a soy formula the second option is an excessive hydrolyzed cosmic protein formula around fifth to five to ten percent of 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 children put off on this highly hydrolyzed formula will develop a cow's milk allergic especially in children complaining with ige mediated allergy they have a problem it's that that the taste is is quite bad and they have in its favor uh uh the cultural component because from the beginning we'd be using cow's milk uh to feed babies who were who could not be breastfed the third option is the elemental formula or the amino acid formula is effective both in ig and non-ig mediated cow's milk protein allergy it has the disadvantage that is quite expensive between 50 and 100 percent more expensive die highly idolized formulas and they have also another problem like a highly hydrolyzed formula is the bad taste and and this bad taste might not be an issue in in younger infants but it can really become an issue if a child has been breastfed until the age of eight or nine or ten months and then develops a cosmic allergy because it would probably he will probably refuse uh to be to be fed with with extensive hydrolyzed or elemental formulas and faint and finally we have partially hydrolyzed rice protein formula it has the advantage that is effective both in ig and non-ig mediated allergies it has a better price than extensively hydrolyzed formulas and elemental formulas it has a better taste that we will see later than extensive hydrolyzed and elemental formulas but it has against it the cultural a cultural issue that is that for the last hundred years that uh formulas based on cows milk have existed uh never rice has been used before or to 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 prepare better bodies for 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 impreference so why not to try rice formula so as i say if i say there is a cultural prejudice because for the last hundred years or 150 years only formulas based on cows milk have been have been have been used but there are also safety users issues like uh doubts about the protein on amino acid profile quality about growth on these formulas about effectiveness of rice rice partially hydrolyzed formula to treat cow's milk allergy and about toxicity because uh because of the content of of arsenic in 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 rice so let's go for the first one the cultural prejudice so as i said 100 years ago 120 years ago when the first cows milk based formulas were developed they were developed in in central europe in the states and the usual animal in the farms of central europe and in the states was the code so that's why cows milk was used to produce these infant formulas if the first infant formulas had been produced in scotland they would probably have used ships to produce it and if the first industries to produce infant formula have been founded in in arabic countries they would probably have used camel camel milk but the case is that it was developed in european central european and in america in the states and that's why we have been using cow's milk for producing baby and and extensive hydrolyzed formulas for the last 100 or 150 years if if you look to to this map where 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 we can see the prevalence of lactose malabsorption or lactase deficiency in the world we can see that this is in basic the southern hemisphere and and the tropics is the area with with more prevalence of lactase deficiency if we see at the next slides that is the consumption of of cow's milk we will see that is the same area in the northern hemisphere is where more cow's milk is consumed and in the same area where there is more lactase deficiency is where less milk is consumed the difference is very big i've been reading reports from present years in indonesia the average consumption of cow's milk is around in among adults is around 30 liters per per year whilst in in most european countries cow's milk consumption per year is around 200 liters per year so if if we look look at this map now that is the the rice consumption per capita we can see that that is about the same geographical area where there is lactase deficiency uh where cow's milk is less consuming the world so obviously if the industries were founded in in europe and in the americas with cow's milk uh it has given a trend to 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 commercialize uh cow's milk based uh infant formulas all over the world but apparently adults eat rice where they don't drink milk so obviously children are not adults infants are not adults but we will see if this is a safe option to give to infants uh rice based infant formulas so we here we can we can see that that there is a uh uh cultural prejudice that is is basic is is based on the origin of of cow's milk formula but let's go for safety issues so the first one is the quality of rice protein basically because all cereals lack uh lysine that is one of the the basic amino acids but in most cultures in the world when legumes and and cereals are mixed in order to provide high quality proteins because legumes lack uh metallic methionine and and serious they they lack leasing but when they are put together they result in a high quality protein looking at the amino acid profile of 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 partially hydrolyzed rice protein formula we can see that they have been enriched with tryptophan and and lysine so there is not an issue about the quality of 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 proteins in in this formula because the the original protein has been improved or has been enriched by adding tryptophan and lysine what about growth 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 so there are several papers i i have taken here a couple of papers about growth in children fed with with partially hydrolyzed rice formula as you can see here the z score for weight and for height in this paper published by an spanish group uh 11 years ago there are no difference between uh children uh children fed with extensive hydrolyzed cause meal based formula and children fed from from the beginning from the from one or two months of age with partially hydrolyzed rice protein formula in this paper published by a french group uh they couldn't neither find differences in weight length or body mass index between children fed with partially hydrolyzed rice formula and children fed with breastfed so basically we can assume that children fed with partially hydrolyzed rice protein formula can growth properly on this formula so what about the effectiveness against cow's milk allergy and rice allergy itself with this formula so there are there are many papers already published about this issue about the effectiveness to treat cow's milk allergy with uh partially hydrolyzed rice protein formula i have taken here one of them you can you can you can see that uh ray rice based formulas are tolerated by over than 90 percent of infants and that is that position of tolerance in in children fed with with uh partially hydrolyzed uh rice protein formula is is about the same and in infants fed with uh extensive hydrolyzed cause milk protein uh formulas so the quality of proteins is good growth is adequate and effectiveness has been proven has been proved sorry that can can be achieved with with uh partially hydrolyzed uh rice protein formula so what what about sanctionול oxygen for treatment for milk per the salary of rice burrente and influenza club has very much added advantage and represents原住ais so the the content of 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 arsenic in in groundwater or in in soils uh 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 and wonderè union yang didilisian, yang dikhutusia mencari di bahaya, ada lapangan dengan yang di sana, karena peraknya, di dalam hal ini, ini adalahMAPI untuk Spanian, masanya di Yaacan, di sana sangat kenal, yang dikaitan akan di sana lebih tinggi dan di sana. selesai jadi mengkumpulkan riz dari tempat yang kurang air yang harusnya untuk menarik air dalam formula riz yang diperlukan di Universitas di Belfast yang menurut the content of arsenic in partially hydrolyzed rice formula and they found that the levels of arsenic in rice formula were in all cases well below the recommendations of the European Agency for Food and the World Health Organization. So basically all the fears that we might have had with rice formula have been resolved. So now why this is this was these were reasons why not to use but let's let's explore reasons of why to use a parsley hydrolyzed rice formula. First there is there is no lactose there is starch from from rice and there is maltodextrin so it makes that together with the presence of parsley hydrolyzed proteins it makes that the similarity of 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 rice of hydrolyzed rice formula is very low so it's appropriate for patients with enteropathy is is it's appropriate for patient with acute gastroenteritis and it's also appropriate in older children that might have racial lactase deficiency. Apart from this these formulas are enriched with symbiotics so with prebiotics and probiotics the the prebiotics that is used is short chain fructooligosaccharides which it's a soluble of fiber composed by one molecule of glucose followed by 10 to 15 molecules of fructose that can be digested by the by the microbiome by by our gut factories but cannot digest be digested by by the the human. So by digesting this this prebiotics these fructooligosaccharides they promote the growth of a bifidogenic microbiome in the gut and both the the prebiotic and the probiotics the the presence of bifidobacterium infantis they improve the tolerance of physicians it has been proved that they also reduce the wishing episodes over the first year of life and it also reduce the probability of having acute diureal episodes during the first year of life. and it has been widely published not only with with this formula but with other babies formula with full protein and other babies formula with extensive hydrolyzed cow's milk protein formula and the the last issue is the 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 taste it 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 has a better taste uh than most uh extensively hydrolyzed uh cascine or whey uh uh infant formula here you can see that the the best taste is that of 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 uh cow's milk and very close is the taste of initiation formula but rice hydrolyze has a better taste than soy hydrolyzed than whey protein hydrolyzed cascine hydrolyzed or mixed said hydrolyzed that it makes that in in infants who are already eight or month or 10 or 12 months of age it's easier for them to accept this formula than it is to accept a uh cascine based highly hydrolyzed formula for example and apart from this the major scientific societies have accepted that partially hydrolyzed rice formula are safe and can be used in 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 children in infants with calcium protein like the uh french society of pediatrics the european society for pediatric osteontology uh and nutrition the world allergy organization of the for example the spanish society for the study of of allergy in in children so thank you very much terima kashi for your attention thank you so much professor irastorta so you already highlighted some issues and in particular perhaps later on in the question and answer session you will be be able to point out which formula is best according to your recommendation now the speaker the third speaker is Profesor Dr. Dr. Zaki Udin Munasir spesialis anak konsultan jadi menurut saya Profesor Zaki Udin ini adalah seorang pengguna aktif sosial media dan baru-baru ini beliau merambah ke area Instagram setelah sebelumnya beliau sangat aktif di area Facebook jadi beliau ini aktif melakukan biaya menekuni bidang fotografi terutama fotografi terhadap Profesor Zaki sendiri dan keluarganya ya Profesor Zaki nah Profesor Zaki ini beliau kelahiran Mojokerto Wong Jowo beliau ini lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mendapat gelar dokter umum dokter anak dan juga konsultan alergi imunologi beliau menjalani pelatihan di mana saja oh banyak di Belanda di Singapura di John Hopkins Amerika dan juga di Swiss beliau mendapatkan gelar professorship tahun 2018 nah tampaknya Profesor Zaki akan memberikan poin perspektif yang sedikit berbeda terkait dengan rice hydrolysate formula waktunya 30 menit Profesor Zaki jadi the screen is yours oke Prof Zaki mohon maaf slide-nya terlihat jelas namun suaranya belum suaranya belum slide-nya sudah terlihat namun belum slideshow Prof Zaki belum terdengar suaranya nah ini baru terdengar merdu Prof terdengar beras baik baik saya sudah namun belum slideshow ya Prof ya ini mau bisa itu dulu dan siap Ini sudah slideshow Suara sudah merendu ya Itu gimana ya Silahkan Prof Terima kasih Dr. Chayani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Prof. Ira Wurza Mengenai formula keridrolisis yang berasal dari beras Ice protein formula Nah pada kesempatan ini saya juga akan membahas hal tersebut Tapi lebih dari sisi alergi susu sapinya Kenapa menggunakan formula seperti itu ya Ini sudah tadi tidak bisa dibacakan lagi Jadi tadi disampaikan oleh Prof. Ira Wurza Mengenai prevalensi alergi secara global Ini saya menyampaikan apa yang terjadi di Indonesia maupun di Asia Seperti kita lihat disini pada tahun 2011 ini data lama Tapi ini hanya menunjukkan peningkatan kejadian alergi susu sapi Pada tahun 2011 kita lihat alergi susu sapi mendukti tempat terlima Nomor lima Tapi kemudian setelah dua tahun saja sudah menaik menjadi urutan berdua Ini sejalan dengan makin berkurangnya pemberian ASI eksklusif Mudah-mudahan sekarang sudah berubah lagi Menjadi canangkan pemakaian promosi pemberian ASI secara eksklusif Nah kita tahu bahwa kenapa seseorang mendekat alergi Terhadap suatu protein dalam hal ini protein susu sapi Sebetulnya ada yang tidak Kenapa ada yang alergi, kenapa yang tidak Kenapa alergi ini muncul pada usia dini ketika besar bisa hilang sendiri Seperti kita ketahui bahwa tubuh kita dilengkapi Dengan mekanisme pertahanan tubuh Dalam hal pertahanan terhadap protein, alergen protein susu sapi Ini sejalan dengan kematangan saluran cernal Karena saluran cernal yang matur akan bisa menangkal Masuknya protein alergenik Melalui pencernaan-pencernaan Atau dipercaya oleh enzim-enzim protein yang ada Di bawah satu tahun ya Di bawah enam bulan khususnya Penjadian alergi susu sapi Yang tidak mendapatkan nasi eksklusif Karena apa? Karena pertama protein dari sapi adalah protein asing Kedua tidak mendapatkan protein ibunya sendiri Sedangkan kalau mendapatkan nasi Selain bukan proteinnya sendiri Dia juga mendapatkan jat-jat yang dapat menangkal Kejadian-kejadian penyakit alergi Nah kenapa pada protein susu sapi ini sering menimbulkan alergi Seperti kita Bahwa pada susu sapi mengandung komponen utama Dua protein Dua fraksi protein Yaitu KCIN dan W KCIN ini merupakan komponen yang paling banyak Jumlahnya Kita lihat disini Sekitar sampai 80% Sedangkan yang W Cuma sedikit ya Cuma sekitar Kalau presentasenya sekitar 30% Kalau ini 70%an 20-70 Ini sekitar 30%an Walaupun pada W protein ini Komposisinya lebih sedikit Tetapi determinan alerginya banyak Kalau pada KCIN ini Determinannya dari dama KCIN Yaitu Ada namanya antigen BOS D8 Sedangkan pada W Walaupun Komposisinya atau proporsinya sedikit Tetapi jumlah antigeniknya banyak Ada 4 Yaitu alfa-lactalbumin Beta-lactoglobulin Imnoglobulin Dan bovinserumalbumin Ini semua bersifat antigenik atau alerginik Nah Kapan kita menjubai seseorang anak itu Alergi terhadap protein susu sapi Yang paling sering dimunculkan Atau tampak pada seseorang anak Yang mendapatkan alergi susu sapi Adalah Paling banyak di rumah satu pik Dan Kejala saluran cerna Kejala saluran cerna bisa Konolik infantil Bisa ger Bisa kejala-kejala yang lain Berubah diarik Dengan tinja berdarah Torectal bleeding Bisa muntah Bahkan bisa sampai Value to thrive Kalau kita tidak bisa Serta laksana dengan baik Nah kemudian kita tahu Bahwa alergi susu sapi itu Ada yang IGE Ada non-IGE Kalau yang IGE Ini biasanya genetik Dan biasanya bersifat lebih lama Yang non-IGE Non-IGE Paling lama sampai umur Satu tahun Nah kapan kita curigai IGE Itu pertama Kalau ada gejala Sistemik IGE immediate reaction Atau gejala anaphylaxis Anaphylaxis adalah Relasi alergi yang berat Yang bisa lebih kenan Dari satu organ Sifatnya immediate Atau late Jadi bisa bersifat segera Atau bisa bersifat lambat Misalnya pada diumatis atau big Kemudian ada yang Mengenai saluran cerna Saluran cerna bisa kita mulai Dari mulut Jadi sekitar gejala Oral alergi sindrom Rupa rasa gatal Di langit-langit Di tenggorokan Bahkan kalau kena bibir Bisa timbul gejala Perioral dermatitis Atau gejala di saluran cerna Tadi berbentuk muntah Diare Terutama diare Yang disertai darah Karena adanya Inflamasi yang hebat Kemudian bisa juga Jangan lupa bahwa Alergi susah B ini Bisa mengenai saluran nafas Walaupun Jumlahnya atau proporsinya Lebih sedikit Misalnya asma Andrinitis secondary To ingestion of Melog Jadi Setelah minum susu Muncul gejala Rinisnya bersin-bersin Bidung mampet Atau asmanya Kambuh Tapi ada juga Kekambuhan ini Dicituskan bukan oleh Susu yang diminum Tapi bisa dari Terhirup Bubuknya Misalnya Itu kita sering Didapatkan pada Asma Okupasi Akibat Kekerjaan Contohnya Misalnya Seseorang yang Bekerja di Pakai susu Kemudian Bisa mengemas Bubuk susunya Dengan cara manual Atau Dikerja di Bakery Mencampur Tepung gandum Dengan tepung susu Mungkin di Alergi dua-duanya Asmanya Kambuh Atau juga Misalnya Babysitter Membuat Menyampur Susu Untuk Bagi yang Diasuhnya Dia terhirup Atau Nempel di kulit Yang IgE Mediated Kutani Selection Jadi ini Semua bisa Terjadi Pada yang IgE Mediated Kalau Kita sudah Mendianus Seseorang Susu sapi Apa yang Harus kita Lakukan Pertama Tentunya Harus kita Berikan Formula Yang Bebas Dari protein Susu sapi Nomor Satu Tentunya AC Eksklusif Mungkin ada yang bertanya Kalau AC Eksklusif Kenapa dia Bisa Alergi Susu sapi Bisa Terjadi Alergi Susu sapi Pada anak Yang Mengonsumsi AC Eksklusif Bagaimana Mekanismenya Pada orang Pada orang Pada orang Yang punya Pakat Alergi Misalnya Ibunya Yang Alergi Ya Itu Enzim-enzim Proteolitik Pada Kelenjar Susunya Kelenjar AC Itu Kurang Sehingga Umumnya Pada keadaan Normal Pada seorang Wanita Yang Sehat Yang Tidak Punya Pakat Alergi Apa Yang Dikonsumsi Orang Sehat Mengonsumsi 10% Absorpsi 10% Protein Utuh Jadi Kalau Kita Makan 10% Masih Diserap Dalam Bentuk Utuh Tetapi Ketika Dia Masuk Kedalam AC Protein Ini Akan Diputah Oleh Enzim Proteolitik Dalam AC Ibunya Sehingga Yang Diberikan Kepada Bayi Bersifat Pembeda Pembeda Yang Tidak Menyebabkan Sensitis Nah Ada Penelitian Membuktikan Bahwa Ibu Ibu Dari Keluarga Yang Alergi Itu Enzim Lewat AC Ini Dipecah Maka Sebagian Akan Mensensisasi Tapi Ini Jumlahnya Sangat Kecil 0,5 Sampai 1% Jadi Masih Bisa Jadi Kalau Misalnya Itu Terjadi Pada Bayi Yang Mendapatkan AC Esklusif Terbukti Dicituskan Oleh Protein Susu Sapi Yang Dikonsumsi Oleh Ibunya AC Tetap Diteruskan Dengan Syarat Ibunya Harus Menghindari Protein Susu Sapi Termasuk Susu Dan Produknya Minimal 6 bulan Dikatakan Nanti Sampai Toleran Karena Pada AC Sendiri Selain Dia Memberikan Antigen Dia Juga Memberikan Perlindungan Diharapan Dalam 6 Bulan Akan Membaik Nah Kenapa AC Ini Penting Dalam Penjigan Atau Kalau Sudah Terjadi Alergi Ternyata Banyak Mengandung Jat-jat Yang Berperan Pada Reaksi Alergi Misalnya Dia Mengandung Komponen SCD14 Ini Kemudian Yang Penting Lagi Dia Mengandung Prebiotik Atau Oligos Sakharida Yang Sebut Sebagai Human Melek Oligos Sakharida Kemudian Ada Faktor Obivitis Faktor Dan Akhir Ini Ditemukan Adanya Probiotik Dalam AC Jadi Ada Probiotik Ada Prebiotik Yang Mempunyai Efek Yang Positif Dalam Penjagaan Terjadinya Alergi Ini Oligos Sakharida Pada AC Nah Tadi Saya Katakan Wadah AC Ditemukan Probiotik Tadinya Orang Tidak Percaya Tadinya Baru Menemukan Probiotik Saja Tapi Akhir Ini Ada Penelitian Yang Membuktikan Bahwa Pada 85% Air Susu Ibu Dikatakan Mengandung Bibidobakteria Ada Menit Ditemukan Dan Ternyata Sampai Sekarang Masih Diteliti Mahfaat Yang Sebetulnya Seperti Apa Nah Tadi Saya Katakan Nomor Satu AC Teruskan Dengan Ibunya Melakukan Penghindaran Kalau Tidak Mendapatkan AC Ya Maka Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Profesor Ira Borza Bahwa Bisa Diberikan Essensi Formula Karena Ini Mengandung Protein Pepida Yang Kecil Kurang Dari 3.000 Daltone Atau Menggunakan Formula Soya Sebagai Alternatif Kalau Tidak Bisa Mengonsumsi Alasan Rasa Atau Harga Asam Amino Diberikan Kalau Alerginya Kejalanya Berat Kejalanya Amin 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 Jangan Menggunakan Partial Hydrolize Partial Hydrolize Ini Hanya Untuk Diberikan Pada Bayi Yang Punya Risiko Alergi Tinggi Di Keluarganya Sebelum Menunjukkan Gejala Alergi Sapi Karena Dikatakan Bahwa Ini Menghasil Mengandung Protein Sapi Untuk Meransang Toleransi Pada Yang Exesif Hadrilize Pun Tadilah Disampaikan Oleh Profesor Iraporsa 7% Masih Bisa Bereaksi Nah Ini Ada Cara Pemilihan Formula Formula Berbagai Macam Pemilihan Kita Nanti Bisa Dilihat Disini Kalau Anafilaxis Berat Langsung Asam Amino Pilihan Kedua Kalau Tidak ada Boleh Buat Coba Esensif Tapi Kalau Tidak ada Masih Boleh Pakai Soy Kemudian Yang Gejala Skatris Sinal Kita Jangan Menggunakan Asam Amino Pakai Esensif Asam Amino Hanya Pilihan Kedua Karena Dikatakan Kelaporkan Cukup Baik Kalau Food Protein Indus Enderocolitis Syndrome Langsung Asam Amino Pilihan Keduanya Esensif Ini Tidak Boleh Menangkan Soya Katanya Risikonya Akan Tinggi Tadi Juga Disampaikan Oleh Profesor Ira Borsa Bahwa 40% Non IGA Itu Bisa Timbul Alergi Ini Jadi Macam Nanti Bisa Dipaca Dan Konsipasipun Kita Bisa Menggunakan Esensif Hydrolize Atau Asam Amino Atau Formula Dari Susu Dari Keledai Tadi Dilakukan Macam Susu Ada yang Menggunakan Kambing Camel Atau Ontah Jadi Disini Belum Tercantum Formula Rice Hydrolisa Karena Ini Ada Dibuat Dulu Tapi Kemarin Waktu Kita Mungkin Ada Yang Ikut Acara Asia Pacific Alergi Asia Pacific Alergi Dilaporkan Bahwa Formula Rice Hydrolisa Secara Resmi Sudah Bisa Dimasukkan Sebagai Formula Alternatif Sejajat Dengan Formula Soya Kalau Tidak Memikinkan Mendapat Formula Soya Dan Lain-lain Nah Kalau Misalnya Ternyata Bayinya Ini Terbukti Mengalami Alergi Susu Sapi Ada Seorang Yang Mendapatkan Air Susu Ibu Yang Dipantang Atau Dihindari Cukup Asih Susu Sapi Dan Produknya Tidak Perlu Memangkang Makanan Makanan Iper Alergi Yang Selama Itu Tidak Menimbulkan Reaksi Alergi Nah Sensitisasi Ini Dilaporkan Sekarang Ternyata Melalui kulit Lebih mudah Dibanding yang Dikonsumsi Karena Kalau Dikonsumsi Masih ada Kemungkinan Makanan Tadi Dihancurkan Oleh Enzim Pencernaan Tapi Tapi Kalau Lewat Kulit Kulit Itu Mengandung Terdapat Sel Makrofa Atau Sel Langerhan Yang Sebagai APC Yang Membawa Alergen Makanan Kulit Ke Sel Limpus Sehingga Terjadi Sensisasi Oleh Karena Itu Dulu Sering Dikatakan Ada Istilah Exim Susu Karena Air Susu Ibu Tapi Sebetulnya Bukan Air Susunya Tapi Kandungan Asinya Yang Sensisasi Lewat Kulit Di Pipinya Oleh Karena Itu Dianjurkan Baik Itu Memberi Asi Atau Memberi Makan Jangan Sampai Pelepotan Jadi Cepat Dibersihkan Supaya Tidak Terjadi Sensisasi Lewat Kulit Bahkan Sensisasi Lewat Menciuman Juga Bisa Dihirup Misalnya Bayi Dibawa Ke Tempat Masak Ke Foodcore Ke Dapur Dia Mencium Gorengan Telur Gorengan Pudang Itu Mudah Sensisasi Walaupun Dia Tidak Mengonsumsi Makanan Makanan Tersebut Nah Pilihan Pertama Tadi Disebutkan Diberikan Formula Terhidrolisis Sampai Sekarang Kita Masih Menganut Ini SOP Dari Hiday Yang Dibuat Oleh UKK Alergi Immunologi Nutrisi Dan Gastroenterologi Pilihan Pertama Kita Menggunakan Formula Sosapi Yang Terhidrolisis Sosapi Jadi Formula Formula Sosapi Yang Tadi Itu Di Pabrik Di Proses Yaitu Dipecah Melalui Bermacam Macam Cara Ada Yang Dengan Hiting Pemanasan Tinggi Hidrolisis Enzymatik Atau Dengan Ultrapiliterasi Dari Ketiga Cara Ini Cara Enzymatik Ini Maling Mudah Dibuat Sehingga Tidak Terlalu Mahal Kalau Pemanasan Tinggi Biasanya Perlu Waktu Yang Lama Tidak Cukup Rasaan Tinggi Untuk Sterilisasi Saja Tapi Untuk Menghancurkan Protein Perlu Waktu Lama Ya Nah Ini Gambarnya Ini Menunjukkan Bahwa Ini Protein Sosapi Yang Utuh Kemudian Yang Dipecah Secara Parsial Ada Yang Dipecah Secara Essensi Dan Yang Dipecah Semua Tinggal Asal Membunuh Nah Pada Bentuk Yang Utuh Ini Rasanya Enak Protein Utuh Tapi Begitu Dipecah Ujung Ujung Pecah Nilah Yang Makin Pahit Makin Banyak Pecah Nya Makin Pahit Jadi Makin Ke Kanan Makin Pahit Tapi Alerginitasnya Makin Berkurah Harganya Terbaling Makin Mahal Karena Proses Pembuatannya Tidak Murah Nah Ini Jadi Untuk Memilih Formula Tadi Kita Harus Sesuaikan Dengan Kejala Penyakit Dengan Kejala Alergi Sosapinya Jadi Kita Sesuaikan Juga Dengan Ekonomi Harga Ya Nah Tadi Esensi Sudah Disebutkan Indikasinya Biasanya Di Balang Bulan Kita Gunakan Exemilitis Kemudian Untuk Yang Anapilitis Untuk Eczema Serta Protokolitis Formula Soya Boleh Diberikan Sebagai Alternatif Kalau Tidak Memungkinkan Mengonsumsi Formula Ini Alasan Rasa Tidak Bisa Dipaksa Harganya Juga Mungkin Orang Keluarganya Tidak Bisa Dipaksa Diberikan Yang Lebih Hurrah Tetapi Dengan Pengawasan Nah Ini Disebutkan Di Atas 6 Bulan Kita Membolehkan Di bawah 6 Bulan Kalau Terpaksa Tidak Ada Alasan Lain Tapi Jangan Lupa Dengan Pengawasan Asam Amino Untuk Gejala Yang Berat Dan Gejala Asam Sinophilic Nah Kalau Misalnya Tidak Cocok Dengan Susu A Kita Boleh Pindah Ke B Tidak B Tidak Suka Atau Muntah Terus Kita Pindah Ke Formula Soya Kalau Formula Soya Tidak Bisa Nanti Saya Jelaskan Berikutnya Tapi Ada Juga Dengan Extensif Gejala Masih Ada Tambah Berat Kita Pindah Ke Asam Amino Nah Ini Alternatif Berikutnya Adalah Penggunaan Formula Beras Yang Terhidrolisis Jadi Kenapa Digunakan Ini Untuk Mengatasi Yang Kalau Beberapa Jenis Formula Tadi Tidak Cocok Karena Rasa Karena Harga Maka Kita Bisa Gunakan Formula Dari Beras Ini Ini Agak Lama Memang Penelitianya Karena Tadi Ada Masalah Seperti Disampaikan Oleh Prof Ira Borsa Ada Yang Alasannya Karena Kekurangan Lisin Kemudian Ada Arsen Ya Nah Tetapi Ini Dikatakan Bahwa Rasanya Lebih Enak Ya Karena Tidak Ada Rasa Rasa Pahit Rasa Langu Seperti Pada Soya Ya Nah Dikatakan Bahwa Tadi Soya Masih Bisa Alergi Susu Sapi Kita Bisa Menggunakan Formula Ini Ya Nah Ini Kan Pilihan Pertama Tadi Extensif Maka Kita Gunakan Extensif Protein Based Hydrous Formula Untuk Yang Tidak Cocok Dengan Berbagai Jenis Formula Yang Telah Disebutkan Tadi Ya Jadi Beras Itu Kenapa Digunakan Beras Beras Ini Adalah Dikonsumsi Sebagian Besar Penduduk Dunia Dan Dilaporkan Alergi Terhadap Beras Ini Sangat Sedikit Dikatakan Bahwa Di Asia Timur Asia Tenggara Ini Hampir Dikatakan Tidak Ada Sedangkan Yang Dilaporkan Di Jepang Dan India Sekitar 10% Di Eropa Dan USA Sangat Rendah Mungkin Karena Juga Sangat Jarang Mengonsumsi Beras Ini Keuntungan Dengan Menggunakan Formula Beras Tentunya Harganya Lebih Murah Dibanding Bahan-bahan Yang Disebutkan Tadi Dengan Rasa Lebih Enak Tidak Menghanuh Hito Estrogen Seperti Misalnya Pada Formula Soya Tadi Sudah Disampaikan Oleh Profesor Hira Borsa Kemudian Walaupun Hito Estrogen Pada Soya Pun Sekarang Mulai Diminimalis Diminimaktifkan Jadi Kita Bisa Menggunakan Formula Dari Protein Beras Yang Terhidrolisis Extensif Dan Ini Diperkaya Dengan Lisin Dan Treonin Tadi Sampaikan Oleh Profesor Hira Borsa Bahwa Lamat Penelitian Penelitian Tidak Tidak Segera Digunakan Karena Ditakutkan Kekurangan Asam Amino Tapi Sekarang Sudah Diperkaya Dengan Lisin Dan Trionin Untuk Mengatasi Kekurangan Asam Amino Pada Protein Beras Ya Banyak Penelitian Penelitian Termasuk Oleh Profesor Vanden Blas Bahwa Anak-anak Yang Aleksis Hapi Kemudian Diberikan Formula Ini Toleransinya Bagus Mencapai Berat Badan Mampun Tumbuh Kembangnya Tidak Terganggu Ya Dan Dikatakan Lebih Dari 90% Anak Aleksis Hapi Toleran Terhadap Formula Ini Ya Nah Kemudian Penelitian Dari Profesor Viyogi Dan Kawan-kawan Ya Dikatakan Bahwa Banyak Yang Toleran Terhadap Formula Ini Ya Dikatakan Bahwa Berat Mulekulnya Sejajar Dengan Atau Sama Dengan Kalau Menggunakan Protein Susu Sapi Yang Terhidrolisis Secara Extensif Ya Jadi Sama-sama Kecing Berat Mulekulnya Sehingga Tidak Merasang Timbulnya Reaksi Alergi Ya Kemudian Merian Aurea Juga Menunjukkan Bahwa Tumbuk Kemenya Dan Metaboliknya Juga Adekuat Ya Dan Ini Ini Adalah Guideline Dari IDAI Yang Dibuat Oleh UKK Alergi Nutrisi Dan Gastro Hidrologi Tadi Sudah Saya Jelaskan Nanti Bisa Dibaca Semua Mungkin Sudah Bisa Membaca Nanti Suatu Saat Mungkin Kita Akan Tambahkan Selain Formula Soya Juga Kita Bisa Menggunakan Formula Beras Yang Dibilisi Secara Extensif Ya Jadi Kalau Kita Simpulkan Formula Beras Ini Lebih Murah Ya Mudah-mudahan Lebih Murahnya Jauh Ya Sehingga Bisa Jadi Alternatif Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you So Much Profesor Zaki Udin For Your Talk So You Also Concluded The Similar Point With Profesor Irastorta That This Price Based Formula Is More Affordable And Also The Taste Is More Acceptable I Think Okay Am I Correct Yes Okay Right Now Also I Can See Your Photography Hobby I Think You In Your Slides As Well There Are Plenty Of Pictures Involving Your Family Members Of Course This Is Free 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 Models Okay Now Thank You For To All Speakers For Delivering The Talks Now We Have Many Questions We Received From The Attendees So Let's Start From The First Question Directed To Professor Irast So Now I Would Like To Invite Whether All Speakers Today Professor Irastorta Will You Be Able To Turn On Your Video Okay Yes I Can See Now The First Question To Professor Irastorta So Regarding This Rice Based Formula Basically This Is A Vegetal Alternative Based Formula So Whether This Is Applicable To All Patients Suffering From CMPA And Whether It Offers The Similar Growth Pattern Result As Well As The Bone Mineralization To Infants And Toddlers Well I Have As Son In My Slices The Growth Is Guaranteed To Be About The Same With The Cow's Meal Formula With Extensive Hydrolyzed Formula As With Passily Hydrolyzed Rice Protein Formula So Yes The Growth Is Guaranteed About The Bone Mineral Density As As You Know Most Scales They Don't Apply Until The Age Of Five To Six Years Of Age So It's 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 Not Possible To Perform Bone Density Studies Dex Scans In Infants So As It Has Been Known Until Until Now There Are No Difference In Elder Children Who Has Been Fed With Parcally Hydrolyzed Rice Formula Who Were Fed 10 Or 12 Years Ago But This Study Has Not Been Performed In Infants Because Dex Scans Are Not Performed In Infants Thank You So Much Because I Look Through Some Studies Being Published About This Rice Based Formula I I Majority Of The Studies They Concluded In Such A Way That It Was Not Really Strictly Convincing For Example Like It May Reach The Linear Growth Pattern The As I Have Said These Rice Based Formulas Has Been Comercialized For The Last 12 Years Or So And It Only Representa Probably 3 To 1 2 3 5 Percent Depending On Geographic Areas Of Children With Cosmic Allergy Are Put On Rice Protein Hydrolyze Formula So We Will Probably Have To Wait Many More Years Until Knowing Whether At The Age Of 17 They Have Achieved Normal Mineralization And Normal Growth The Numbers So Far Is Too Limitated As You Have Said To Conclude It But So Far It Seems So Far It Seems That There Are No Significant Differences With Children Fed With Mineral Acid Formula Or With Extensive Hydrolyze Formula Okay Thank You So Much Professor Irastorta Now Moving On To The Next Question Directed To Professor Zaki Udin So Let's Go To One Basic Question First Prof Zaki So Is This Price Based Formula Currently Available In Indonesia Yes I Think Yes Because There Is Already Lancing Then So We Speak About It Okay So Without Mentioning Any Brands Prof Zaki Because I Think One Of Your Slides You Displayed One Picture Taken From One Mart Perhaps To Display Some Options Of The Cow's Milk Formula Available In The Market So Meaning That Currently This Rice Based Formula Is Already Available In The Market Yeah Yeah Okay And Then The Next Question Is Whether You Are Feeling Confident To Substitute Perhaps The Use Of The Soy Based Formula With This Rice Based Formula As An Option Or As An Alternative Toward Cow's Milk Protein Allergy Yes Of Course We Is Formula Of Professor For Such Equation Sorry So The Question Is To Professor Zakyuddin Oh Okay So Yes Of Course We Confident After Learn What Kind Of This Formula By Some Trial By Some Studies After The Patient If Cannot Consume The Three Or Four Kind Of Formula Then We Can Choose It And As Been Mentioned Nutrition Effect All In This Formula Is Enough Okay So Meaning That The Guidance Perhaps The Algorithm That You Displayed About The End Of The Slides That You Displayed You Still Displayed That Suggestion Is To Utilize Either Amino Acid Based Or Extensively Hydrolyzed House Milk Formula And Also An Option Is Soy So You Think That There Is A Possibility To Substitute All Those Formulas With This Rice Based Formula In The Near Future Yes Yes Of Course Depend On The Condition Of The Patient Like If Can If The Parent Can Buy The Amino Asid Because Very Expensive All The Patient Cannot Consume This Kind Of Formula Because Taste As You Know The Amino Acid Extensive Or Even Soy Maybe Not Good Taste Then We Try With The Rice Formula Okay Thank You So Much Professor Zaki Udin Now The Next Question Goes To Professor Irastorta So In One Of Your Slides You Suggested That The Use Of Rice Based Formula It Results In Improvements In Wheezing So Wheezing Wheezing I Can It 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 The Respiratory Noise Wheezing Wheeze Yeah Well It It No What I Have Put In The Slice At The Use Of Prebiotics And Probiotics They Result In An Improve The Chance Of Having Acute Diarrhea And In fact We Seen In During The First Year Of Life Not Specifically The Use Of Rice Formula But The Use Of Prebiotics And Probiotics Oh I See Okay And Then Our Next Question Is Because Some Publications They Mention That There Are Partially Hydrolyzed Rice Based Formula And Also There Are Extensively Hydrolyzed Rice Based Formula Is It Correct And What Are The Differences And How They Are Impacting The Cow's Milk Protein Allergy Cases I Don't Have An Answer To This Question The The Only Hydrolyzed Rice Protein Formula That I Have Used Because The Company Is Spanish And We I Am In Spain Is The Partially Hydrolyzed Rice Protein Formula Despite Not Being Extensive Hydrolyzed About 80 80% Or 85% Of The Peptides Are Below 5,000 Kilo Dalton So It's Partially Hydrolyzed But Quite Hydrolyzed Formula Obviously In Patients Who For Example In East Asia Where The Prevalence Of Rice Allergy Is Higher Than In European Countries There Might Be An Advantage Of Using An Extensively Rice Protein Hydrolyzed Formula But In Europe Where Rice Allergy Is Quite Uncommon I Don't Think That We Would Find Any Difference Between Highly Hydrolyzed Formulas And Parcially Hydrolyzed Formulas Perhaps Perhaps In China In Indonesia In Philippines It Might Be Different But They Don't Have Data I See Okay So This Is Completely Understandable So You Suggest That It Will Be Depend On The Characteristics Of The Population Then Yeah And Basically Both Formulas Should Be Put Together In A Trial In Order To See Whether There Are Significant Differences Due To Be Extensively Or Just Parsley Rice Protein Hydrolyzed So I Cannot Answer To This Question Here Probably My Answer Is Not In Europe Not In The States Not In Canada But Who Knows In East Asia Probably Not But There Might Be Some Difference Perhaps In One Or Two Percent Of Patients I Don't Know Yes Thank You The Price Is Cheaper In Partial Partial Is Cheaper Price Do You Know Do You Know The Price I Don't Know The Price But If We Look At Cow's Milk Based Partially Hydrolyzed And Extensively Hydrolyzed The Price Of At Least Here In Europe The Price Of Extensively Hydrolyzed Formula Is About Double Of The Price Of Of Parsley Hydrolyzed So Probably With Rice Will Happen The Same Probably The Price Of An Extensive Hydrolyzed Formula Probably I Don't Know But If Compared With Cow's Milk Hydrolyzed Formula Probably Should Be Around Double Yes That Makes Sense I Sebenarnya Pasien 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 Anak Yang Dia Mengalami Multiple Alergi Ataupun Dia Juga Alergi Terhadap Hydrolyzed Formula Maka Pertanyaannya Adalah Kalau Misalnya Kita Coba Ini Formula Rice Based Formula Kepada Pasien Yang Diketahui Dia CMPA Maka Berapa Lama Berapa Hari Atau Berapa Minggu Durasi Toleransinya Biasanya Alergi Susu Sapi Atau Formula Formula Lain Atau Makan Lain Dalam Satu Minggu Sudah Terjadi Sensitisasi Kalau Diberikan Terus Menerus Biasanya Kalau Kita Memberi Formula Setiap Hari Nanti Dalam Seminggu Juga Akan Kelihatan Kalau Dia Bereaksi Jadi Satu Minggu Ya Prof Ya Kalau Diberikan Tiap Hari Ya Oh Baik Dan Kemudian Pertanyaan Berikutnya Prof Zaki Apakah Ada Manfaat Atau Kemungkinan Penggunaan Formula Susu Kambing Pada CMTA Ya Tadi Sudah Disebutkan Bahwa Protein Susu Sapi Dan Protein Susu Kambing Itu Similar Jadi Ada Cross Reaktivity Kecuali Mungkin Kalau Ada Formula Kambing Hidrolisis Baru Beda Ya Oke Baik Lalu Oke Baik Jadi Tidak Bisa Digunakan Sebagai Alternatif Sementara Ini Ya Prof Ya Oke Lalu Kemudian Pertanyaan Berikutnya Masih Prof Zaki Udin Mengenai Susu Formula Pada Bayi Yang Soya Itu Ada Keluhan Bahwa Bayi Menjadi Konstipasi Atau Sembelit Walaupun Diklaim Bahwa Susu Formula Soya Sudah Ditambahkan Serat Apakah Masalah Konstipasi Atau Sembelit Ini Juga Terjadi Pada Yang Rice Based Formula Pertanyaan Ini Mungkin Nanti Akan Saya Lanyakan Juga Kepada Prof Ira Sorsa Karena Ini Masih Baru Terus Terang Saya Tidak Punya Pengalaman Mengenai Sembelit Pada Rice Ini Pada Soya Pun Itu Juga Ada Tapi Semua Itu Kecil Jadi Gejala Sembelit Pada Linsus Itu Cuma 3% Sebetulnya Jadi Kalau Misalnya Soya Sembelit Boleh Dicoba Pake Rice Ini Tadi Saya Katakan Kalau Ada Masalah Terhadap Semua Formula Formula Untuk Alergi Tadi Ada Masalah Baik Rasa Ekonomi Maka Kita Boleh Coba Oke Thank You So Much Prof Zaki Udin The Next Question Goes To Prof Irastorta So The Question Is About The Side Effects Of This Rice Based Formula So According To The Attendee That Soy Based Formula Recently Has Been Reported To Cause Some Constipation So How About The Use Of Rice Based Formula Is There Any Side Facts Of Constipation Being Reported With The Usage Of This Rice Based Formula Not As Far As I Know But It Has Been Reported Several Papers Have Reported Constipation Related To Consumption Of Protein But Also To Other Proteins So About 90 About 30 Percent Of Constipated Infants Respond To An Exclusion Diet Of Cow's Milk Protein But Around 10 Percent Of Them Will Respond To Exclusion Of Other Proteins Like Wheat Protein Soya Protein Etc So Probably There Are Patients Who Develop Constipation Due To Rice Protein But It Has To To Be Very Miner Number So Basically I Don't Think There Is Statistically Significant Association Between The Consumption Of Rice Milk Of Parsley Rice Protein Hydrolyzed Formula And Constipation The Numbers If Exceed They Must Be Very Very Low I See Okay Thank You And Then The Next Question Is Just As Some Information That In The Old Days Indonesia In Some Rural Areas The Families They Might Give The Water The Fluid That Has Been Used To Cleanse The Rice To The Babies So The Water They Use To Cleanse The Rice They Give To Babies To Feed The Babies As A Result The Babies Suffer From Poor Growth Or Malnutrition So The Attendee Question Whether The Similar Idea Is Also The Same With This formula Whether This Rice Based Formula Is Going To Provide Adequate Or Sufficient Amount Of Protein And Other Minerals Because Again In The Old Days The Result Of Washing The Rice With The Fluid And The Fluid Is Being Given To The Babies The Result Is Poor So Is This Comfortable I Don't Think So Basically The Nutritional State Is Based In Many Things But The Two Main Things Are Caloric Intake And Protein Quality Intake So If Caloric Intake Is Low Because Milk Is Diluted Or Because The Total Ingestion Of Food Is Low Obviously The Growth Will Be Poor The Other Reason Is That As I Have Said Legumes They Lack Methionine And Serious They Lack Leasing If The Immuno Is Not Given In A Human Like Composition The Quality Of Protein Will Will Be Poor And Obviously Will Result In Proteic Malnutrition So If The Diet Is Based Fundamentally In Rice Obviously Even If The Child Is Given An Optimal Amount Of Calories The Quality Of The Proteins He Is Given Will Be Low And The Growth Will Be In Appropriate That Why I Don't Know In Indonesia But That Why In Many Countries In Northern Africa And In Southern Europe It Is Very Common To Mix Rice And Lentils For Example In Many Houses The Traditional Culinary Tradition Makes That When This Is Prepared They Often Include Legumes And Rice And Perhaps I Don't Know Whether In Indonesia You Also Mix The Beans And Other Beans Like Soja And Rice In Order To Provide To The Adult Or To The Infant Good Quality Proteins But The Use Of This Hydrolyzed Protein Will Not Result In Poor Protein Quality Because It Has Been Supplemented With Leasing And Tryptophan Just In To Avoid The Lack Of Especially Of Leasing In Rice Protein Thank You And Then Next Question Is Still To Professor Irastorta So Nowadays People Have Enrich The Available Cow's Milk Formula With Probiotics AA DHA And Other Things So What Are The Supplementations Or Additional Nutrients That Has Been Added To The Rice Based Formula Exactly The Same Parsley Hydrolyzed Of All The Baby's Formulas Nowadays Have Been Supplemented With Nucleotides Many Of Them Supplemented With Probiotics Some Of Them Supplemented With Probiotics They Have Been Supplemented With Omega 3 With Omega 9 With Omega 6 So Basically All Infant Formulas What They Take From Their Original Nutrient Is The Protein So Rice Parsley Hydrolyzed Rice Protein Formula They Have Been Supplemented With Oligo Elements They Have Been Supplemented With Vitamins They Have Been Supplemented With Fatty I Seed With Unsaturated Fatty I See They Have Been Supplemented With Many Substances Exactly The Same As Any Infant Formula Or Extensive Amino Acid Formula Oh I See Thank You That Explains Now Moving On To The Next Question Professor Zaki Udin Pertanyaannya Adalah Berapa Lama Prof Dan Kolega Merekomendasikan Untuk Memberikan Rice Based Hydrolyzed Formula Untuk Bayi Yang Mengalami CMPA Berapa Lama Dan Kemudian Kapan Waktu Kira-kira Yang Terbaik Untuk Mengenalkan Kembali Dairy Product Atau Susu Sapi Ya Jadi Seperti Pada Umumnya Alergi Susu Sapi Kalau Kita Memberikan Formula Formula Khusus Itu Minimal 6 Bulan Dan Umumnya Alergi Susu Sapi Itu Resolve Atau Membaik Umur Satu Tahun Paling Tidak Sampai Umur Satu Tahun Nanti Selanjutnya Kalau Masih Belum Toleran Kita Tunda Sampai 6 Bulan Sampai Komporan Dikatakan Paling Tepat Tiga Tahun 75% 6 Tahun Sudah Dikatakan Tinggal Sedikit Tinggal 50% Jadi Satu Tahun Satu Tahun Kemudian Kalau Malin Saluran Mulai Matur Berarti Kemudian Nanti Kalau Masih Belum Maka 6 Bulan Kemudian Dicoba Lagi Gitu Ya 6 Bulan Nanti Kemudian Ada Kembali Pertanyaan Ini Apa Apakah Si Extensive Hydrolisate Untuk Rice Based Formula Ini Sama Dengan Extensive Hydrolisate Untuk Caus Milk Protein Apakah Sama Tadi Di Presenter saya Ada Disebut Dia Mempunyai Berat Molekul Yang Ukurannya Sama Jadi Alerginitas Sama Jadi Berarti Kalau Dia Sama Sama Extensive Hydrolisate Baik Rice Base Baik Baik Oke The next Question Goes To Profesor Ira Storta So So The Describe About The Effects Of This Rice Base Formula To Infants And Toddlers How Is The Impact To Premature Babies No It Is Not An Appropriate Formula It Has Not Been Proved To Be An Appropriate Formula For Premature Babies So Far Who Knows In The Future But Not So Far So That Applicable For Both Partial And Extensively Hydrolised I Don't Know I Don't Have Any Information Concerning The Use Of Extensive Partial Hydrolised Rice Formula In As A Current Treatment For Premature Babies Below The Age Of Gestational Age Of 37 While They Are In Units I Don't Have Any Information Regarding This I See Okay So Sementara Kita Pakai Yang Cosmol Formula Essensif Pada Prematur Ya Karena Karena Itu Tidak Biasanya Tidak Menolak Bagi Prematur Okay Baik And Then The Next Question To Professor Irastorta So There Are Two Questions Perhaps To Some Extend This Might Be Similar To The Previous Question So The Presentation So The First Question Could Rice Based Hydrol formula Initiate Cross CMPA Secondly Could Rice Based Hydrolisate Formula Be Used In Severe CMPA Cases Replacing Amino Acids Based Formula So Basically The Cross Reaction In 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 Ag Mediated Allergies Does Not Exist Between Rice Protein And Cows Milk Protein Cross Reaction Has Been Described More Often Between Soy Protein And Cows Milk Protein Non Ag Mediated Allergies So I Think This Solves The First Question About The Cross Reaction There Is No Cross Reaction But The Fact Is That Atopic Children They Are More Likely To Have Who Have Already Cows Milk Allergy They Are More Likely To Have Other Food Allergies That Children Who Are Not Atopic So Basically A Child Who Is Allergic To Cows Milk Has More Chances Of Being Allergic To Egg To Rice To Fish Or To Sail Fish That Children That Obviously Are Not Allergic But There Is Not The Issue Is Not A Cross Reaction And The Second Question Was Sorry The Second Question Was Could Rice Based Hydrolyzed Formula Be Used In Severe CMPA Cases Replacing Amino Acid Based Formula Could Perhaps Could At The Beginning I Wouldn't Use A Parsley Hydrolyzed Formula In Severe Cases I Always Use Amino Acid Formula At The Beginning After The Child Has Improved Everything Can Be Proved But Not At The Beginning For In My Opinion For Severe Cases At The Beginning Amino Acid Formula Is The First Option Oh I See Okay I Understand So I Think Based On Your Presentation And Also Your Responses In The Question And Answer Session You Highlighted That Although This Rice Base Formula Have Been Implemented Since 12 Years Ago However The Studies Are Still Ongoing Yeah Obviously Yes Meaning That To Completely Replace The All Other Formulas Currently Utilized For The CMPA Cases I And We We Implementation It But Basically For Some Questions Being Asked Today We Might Need To Wait for a couple of years until the studies are being reported the results yes obviously until having the same experience as we have now with extensively hydrolyzed cause meal protein based formulas that have been in the market for the last 40 years or so 50 years already obviously it will take some time until we have the same experience with rice hydrolyzed formulas but to me the main advantage of rice hydrolyzed formula is that children who has been breastfed until the age of nine months of age if you if they are given extensively cow's milk hydrolyzed formula they usually reject it and they might not take any milk at all and they would prefer to to eat uh puris and fruits and things like this they really reject because of the bad taste the 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 good point of this formula especially in older infants is that it's accepted much better than amino acid formula and extensively hydrolyzed cause milk protein formula okay now um we are still waiting for more questions um however i think we can uh request professor irastorta to again highlight some points that you would like to convey through this talk well basically the basically uh at the beginning when this formula was commercialized the issues that uh that appear where where those that i have explained is the growth adequate yes is the protein quality adequate yes it is and is it effective to treat cow's milk allergy ig or non ig mediated yes in more than 90 percent of patients are they concerned about uh toxicity with arsenic no and to me the the best options option to use partially hydrolyzed rice formula the main main option are are the infants who are diagnosed with a cow's milk allergy at the age of eight nine or ten months of age or even if they were diagnosed before they have been kept on 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 breastfeeding for a while so to me the the uh so the the things to highlight would be that is a safe uh formula and it is very very appropriate very accurate for uh older infants okay thank you so for the older infants and then again highlighting that because uh there is another attendee asking about the usage in the premature babies so uh just to highlight that professor irastorta um have responded that the studies um formally reporting about the usage in the premature babies is not uh exist meaning that the safety the safety issue um is not resolved yet means that we may not utilize this formula to premature babies yet less than 37 um gestational age 37 months of gestational age and then uh prof zaki prof zaki mungkin prof zaki mau highlight ya beberapa poin pesan-pesan untuk memberi kesimpulan yang kuat tentang talk hari ini ya terima kasih ya sebetulnya formula seperti ini kita sudah tunggu lama ya karena selama ini kan kalau misalnya sudah berbagai macam formula tidak cocok misalnya terutama soya juga tidak doyan bingung kan mau cari yang mana ya boleh dicoba dengan diberi pemanit dan sebagainya nah formula eh rice hidrolis 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 ini kenapa tidak segera-segera di launching itu ini waktu itu dimasalahkan mengenai tubuh kembangnya ya tadi dikatakan ada kekurangan beberapa macam asam amino kemudian yang lain-lain juga di nilai katanya tingginya masih kurang tapi setelah disempurnakan dan kemudian sekarang sudah di-approved ya saya kira sudah ada di pasaran dan jadi alternatif jadi banyak pilihan kita nanti ya jadi tidak susah kalau kita sudah mendapatkan pasien dengan lari gisuh sapi nanti kita akan memperbaiki panduan-panduan yang dibuat oleh Hiday yang tentu saja ini berdasarkan penelitian berdasarkan literatur dan sebagainya oke baik terima kasih banyak Prof Zaki dan maka kemudian dari tadi presentasi baik Prof Irastorta maupun Prof Zaki Udin beberapa catatan penting yang perlu saya ulang kembali adalah bahwa saat ini sudah tersedia rice based formula kemudian merespons terhadap beberapa pertanyaan yang muncul pada kolom chat apakah formula ini sudah tersedia di Indonesia ya baru saja dan saya yakin nanti dari perusahaan-usahaannya mungkin akan masarkan atau memarketkan dengan lebih jelas kepada tiap-tiap kota saya rasa jadi tadi pertanyaan brand apa, brand apa kami belum bisa menyebutnya disini terlebih dahulu lalu yang kedua adalah bahwa rice based formula ini sudah ada sejak 12 tahun lalu digunakan secara luas terutama di Eropa dan kemudian keraguan terhadap apakah dia efek untuk growth pattern apakah bagus growth patternnya lalu apakah protein quality-nya bagus apakah dia efektif untuk mengatasi cause milk protein allergy baik yang IgE maupun non IgE mediated dan bagaimana dengan toksisitasnya presentasi Prof Irastorta sudah menjawab semuanya bahwa ternyata semuanya bagus jadi artinya aman digunakan dan punya efek baik terhadap linear growth protein quality-nya cukup suficient dan dia efektif untuk cause milk protein allergy yang IgE maupun yang non IgE mediated lalu kedua pembicara juga meng-highlight bahwa rice based formula ini dia menawarkan rasa yang lebih tolerable terutama untuk anak-anak yang lebih besar kalau misalnya dia bayi yang kecil mungkin mereka tidak terlalu risau masalah rasa tapi untuk anak yang lebih besar ternyata rasanya itu lebih dapat diterima dan tentu saja nyaman di kantong jadi ini adalah kesimpulan yang dapat saya ambil nah tampaknya kita dapat menyudahi kegiatan hari ini so Prof Irastorta so I think we can conclude our session for today we are truly grateful for your willingness to deliver the talk today because I think all of the attendees today they have received a really valuable information in regard to the role of the rice based formula that the rice based formula is exist as an option or as an alternative for cases of house milk protein allergy and then it has many many positive points in particular they offer a better taste also they are more affordable and the issues of growth protein quality effectiveness to treat the CMPA and also the toxicity has been explained in your presentation so anything else that you would like to comment on no thank you very much and hopefully next time you have a meeting like this and I am invited I would like to attend the meeting in Jakarta so yes yes absolutely you would like to go traveling again for sure and I really sincerely would like to I enjoy your presentation in particular when you highlighted about the cultural issues you mentioned if only if only the milk was initiated by Arabian countries perhaps maybe they offer the camel yeah for sure camel milk yeah this makes sense how the taste of camel milk have you been I haven't tried I haven't tried perhaps I have I have tried yeah so how was that it is it's good it's it's I would say it's well I tried here in Europe obviously we we buy cow's milk that is that is sold in supermarkets so we don't drink milk coming directly from farms and from cows the camel milk I tried was in Saudi Arabia and it was taken straight away from from a female camel and I tried it when it was still warm so the taste was was special but it was good it was good and it smells but I don't think it smells because it smells worse than cow's milk but because camels they eat what they they eat in the in in the fields and our cows they basically they they don't they don't eat in 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 the fields but they they are fed in the farms so they 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 have the taste of the vegetables they they eat in the camels the nutrition is good the nutrition is good it compends yeah 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 it's it's good and the 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 nutritional profile of 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 camel milk is is pretty similar to cow's milk but this is more similar to human milk horse or donkey milk the protein content and 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 the and the lactose content of horse and donkey milk is more similar to that of 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 human female milk the milk is interesting is and they prepare dishes with camel milk in in south in Saudi Arabia yeah 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 right so so maybe from Zakiuddin maybe in the future people will will have such studies involving the camel milk perhaps to substitute the cow's milk then we breed we breed the camel here okay this is such a really wonderful afternoon here and perhaps this is a really wonderful morning there in Spain thank you so much professor irastorta so I think everyone can applaud to both of you thank you professor irastorta we also we also would like to convey our appreciation to the company dr gaisa ni dr pratama wicak sang sana dokter Angga terima kasih banyak kepada Mbak Indri juga Mbak Ririn yang baik hati selalu menyiapkan segala online miring ini secara rapih dan bagus sekali terima kasih banyak kepada semuanya sampai jumpa lagi diangkat berikutnya nanti kita komunikasikan lagi di WhatsApp dan email ya ya online simposium berikutnya adalah Kamis 24 Juni jam 14.00 sampai 16.30 temanya adalah a landscape of substantial evidence in choosing vaccination in children dan semua jadwal kegiatan online simposium PKB RSCM FKUI akan dapat dilihat di Instagram PKB at PKB IKA FKUI RSCM dan YouTube PKB PKB IKA FKUI RSCM Instagram 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 jangan ketinggalan dengan Prof Zaki join di sosial media Instagram PKB IKA FKUI RSCM salam sehat semuanya semoga aman-aman sehat selalu terima kasih 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 terima Terima kasih.